Halo, Assalamualaikum Wr. Wb bertemu kembali dengan saya Helmy Hakim pada materi kali ini saya akan membahas kelanjutan dari video sebelumnya yaitu tentang fluida dinamis pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kum arsimedes yang mana suatu benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan mengalami gaya angkat atau gaya ke atas yang besarnya sama dengan volume fluida yang dipindahkan nah ini saya ilustrasikan pada gambar ketika saya mempunyai fluida dalam wadah nah, ke dalam kondisi pertama ini saya masukkan sebuah benda sehingga menjadi pada gambar yang kedua ini akan terjadi perubahan volume fluida tapi bukan berarti berubah menjadi lebih banyak ya volumenya volume fluidanya tetap cuma ketambahan volume dari benda itu sendiri sehingga ada perubahan volume volume 2 dengan volume 1 yang mana perubahannya itu dihitung dari delta V selisih V2 dikurangi V1 yang mana delta V itu sendiri menunjukkan sama dengan volume benda itu yang dinamakan hukum arsimedes gampangannya ketika ada sebuah benda dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air maka ada air yang tumpah banyaknya air yang tumpah itu menunjukkan sama halnya volume benda gitu ya oke nah disini ada gaya angkat ya F A itu sama dengan F 2 dikurangi F 1 nah F 2 dan F 1 itu apa F 2 itu gaya pada titik ini ya titik di bawah benda dan F 1 itu adalah di titik ini di atas benda yang mana F 2 itu lebih besar dari F 1 nah ini ada kaitannya dengan hukum heterostatis yang mana dipengaruhi dengan kedalaman ya di titik ini lebih besar tekanan heterostatisnya daripada di titik ini karena kedalamannya berbeda semakin dalam dari permukaan maka tekanannya semakin besar nah tekanan sebanding dengan F nah ini P itu kan tekanan rumus dasarnya F kali A yang mana F itu sama dengan P nah P dan F itu sebanding nah kalau diuraikan lebih lanjut P itu tekanan heterostatis terdiri dari rumus Rho, G, H dan A-nya tetap sehingga F 1 dan F 2 ini bisa saya uraikan dari sini F 2 itu berarti nah Rho, G, H Rho-nya kan sama fluidanya kan sama gravitasinya juga sama sehingga Rho fluida G-nya juga sama H-nya di sini karena F 2 berarti H 2 dikali A dikurangi F 1 juga sama Rho, G karena masih sama hanya karena F 1 maka H 1 kali A Rho, G, dan A ini kan sama maka saya keluarkan dan H 2 dikurangi H 1 saya sendirikan yang mana H 2 dikurangi H 1 itu kan delta H oke, maka F A rumusnya jadi Rho fluid H kali gravitasi kali H kali delta H nah coba perhatikan di sini A kali delta H nah ketika saya mempunyai sebuah benda oke nah di sini kan ketinggiannya yang mana delta H itu kan selisih dari H 2 dikurangi H 1 berarti kan ketinggiannya ini nah ini kan delta H nah A di sini itu menunjukkan permukaan sehingga ketika A dikali delta H atau sama halnya A kali ketinggian T ini kan sama dengan volume volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi yang mana panjang kali lebar itu kan menunjukkan A dan T itu adalah tingginya sehingga A kali delta H itu saya bisa merubah menjadi V V dalam hal ini volume benda yang tercelup sehingga rumusan F A bisa didapatkan Rho fluida kali gravitasi kali volume tercelup oke lanjut nah ini kasus lain untuk hukum arsimedes ketika ada sebuah benda digantungkan pada pegas ketika benda itu ditaruh di luar maka dia mempunyai W atau berat di udara dan ketika dimasukkan ke dalam fluida maka di sini ada namanya berat fluida atau W dalam fluida oke nah rumusnya untuk mencari F A itu W di udara dikurangi W di fluida karena W di udara itu lebih besar daripada W di fluida F A kayak angkat saya uraikan dari yang di awal tadi kan sudah ketemu Rho fluida kali gravitasi kali V tercelup W itu masa kali gravitasi karena di udara berarti masa di udara kali gravitasi dikurangi W F masa di fluida kali gravitasi nah gravitasi ini saya coret sehingga sisa Rho fluida volume tercelup sama dengan masa di udara dikurangi masa di fluida sehingga rumusan akhirnya seperti ini itu ya lanjut untuk materi selanjutnya tentang mengapung nanti ada mengapung melayang dan tenggelam nah untuk yang mengapung ini ya gambar ilustrasinya syaratnya masa jenis benda harus lebih kecil dari masa jenis fluida itu syarat untuk mengapung nah pada kondisi benda yang diam maka sigma F itu sama dengan 0 nah sigma F disini apa saja gaya yang bekerja pada sistem ini gaya angkat ya ke atas dikurangi WB berat benda sama dengan 0 sehingga F A sama dengan WB berat benda nah W itu tadi kan sudah saya bilang di awal bahwasannya W sama dengan masa kali grafitasi nah mestinya disini saya uretkan disini sebelum ke persamaan dibawahnya F A itu kan sama dengan W kali B F A itu kan tadi sudah didapatkan di awal F A sama dengan Rho fluida kali grafitasi kali V tercelup nah WB itu masa karena B berarti masa benda kali grafitasi nah masa benda ini bisa saya urekan dari rumus masa jenis yang mana masa jenis itu kan Rho M per V ya masa dibagi volume berarti ketika saya mencari masa masa benda berarti volumenya dipindah sehingga menjadi masa benda sama dengan Rho benda kali volume benda sehingga ini bisa berubah ini masih tetap Rho fluida kali gravitasi kali V tercelup sama dengan masa benda saya masukkan ini Rho benda kali volume benda kali gravitasi nah ada gravitasi disini saya coret nah ini kan sama disini ya gravitasinya dicoret sehingga sisanya jadi Rho fluida kali V tercelup sama dengan Rho benda kali volume benda nah ini kasus pada soal biasanya seperti ini di soal tidak hanya ada dua tidak hanya satu fluida ya misalnya disini nah kebanyakan soal seperti ini nah ada dua fluida dan bendanya melayang di sini nah ini volume ini zat fluida yang pertama dan yang kedua nah berarti kalau seperti ini rumusnya ini ya jadi sigma Rho fluida I keberapa kali volume yang tercelup I yang keberapa volume yang ke fluida yang keberapa sama dengan Rho benda kali volume benda nah berarti jadi seperti ini Rho di fluida pertama di fluida pertama dikali volume ini ya volume ini di fluida pertama ditambah ini ya Rho di fluida kedua dikali volume di fluida ke kedua sama dengan Rho benda kali volume benda nah itu ya ini kalau kasus ada dua fluida lalu bagaimana kalau ada tiga fluida misal di sini ya berarti ditambah di sini nanti Rho fluida tiga kali volume fluida tiga volume semua yang di sini yang ada di fluida tiga dan seterusnya gitu ya oke lanjut nah untuk yang sekarang yang melayang nah karena melayang maka Rho masa jenis benda harus sama dengan masa jenis fluida sehingga dia melayang nah pada kondisi dia maka sigma F sama dengan 0 ya sama sigma F yang bekerja pada sistem ini F A dikurangi W B W benda itu ya sama dengan 0 sehingga F A sama dengan W B nah F A saya uraikan Rho G kali volume tercelup dan W benda itu adalah Rho benda volume nah volume benda ini bukan lagi volume benda berarti di sini juga sorry di sini menunjukkan sama dengan volume tercelup karena semuanya kan tercelup sehingga volume tercelupnya nanti bisa dicoret ya gravitasinya juga bisa dicoret sehingga sisanya Rho fluida sama dengan Rho benda nah ini kan sudah terbukti bahwasannya syaratnya memang harus sama itu ya oke yang terakhir tentang tenggelam nah untuk tenggelam ini rumusannya aslinya sudah saya jelaskan di sini ya sama bahwasannya untuk yang tenggelam syaratnya Rho benda harus lebih besar dari Rho fluida masa jenis benda harus lebih besar dari masa jenis fluida nah ini syaratnya eh sorry apa rumusnya di awal kan sudah dijelaskan bahwasannya F A sama dengan gaya ke atas sama dengan W di udara masa benda ini ketika di udara itu berapa dikurangi masa eh sorry berat di fluida nah untuk F A itu Rho fluida kali gravitasi kali volume tercelup sama dengan W di udara itu kan sama dengan Rho benda kali V benda kali gravitasi nah ini kok beda nah cuma ini aslinya sama ini saya uraikan ya masa di sini di sini kan tadi nah masa itu kan terdiri dari Rho kali V sehingga ini saya uraikan langsung Rho benda kali V benda kali gravitasi ini di udara berarti kan milik benda itu sendiri ya berarti ini Rho nya murni fluid Rho nya ini murni benda volumenya murni punya benda kali gravitasi dan yang ini saya dia saya apa ini tetap tidak saya uraikan gitu ya sehingga komponen yang di sini saya pindah ke sini ya sehingga ketika saya mencari W di fluida sama dengan Rho benda kali V benda kali gravitasi min Rho fluida kali G kali volume terjelup nah karena ini kan ketika pindah ke sini ini kan mestinya negatif gini jadi ini kan Rho fluida kali gravitasi kali V terjelup nah kalau ini dipindahkan jadi kan komponen yang semua ini jadi negatif Rho benda kali V benda kali gravitasi sama dengan min W fluida nah biar tidak min ya biar tidak min maka ini ini dirubah posisi sehingga Rho benda kali V benda kali gravitasi min ini yang di sebelah sini Rho fluida kali gravitasi kali V terjelup oke nah ini kan sama dengan yang disini nah ada Rho benda ya dengan Rho fluida saya sendirikan karena ini kan sama ya benda dengan terjelup sama ya karena semua volume benda kan terjelup sehingga saya ganti disini volume benda gitu ya sehingga rumusnya W fluida sama dengan Rho benda dikurangi Rho fluida dikali volume benda dikali gravitasi gitu ya oke itu saja untuk video kali ini nanti kita lanjut ke latihan soal jangan lupa subscribe cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi barakatuh